Ranah kajian filsafat Apa yang disebut dengan ranah kajian filsafat? Ranah kajian filsafat diantaranya meliputi dunia tempat individu itu tinggal, bahkan alam semesta. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, filsafat itu adalah cara berpikir. Cara berpikir yang filosofis ini kemudian melahirkan ilmu-ilmu baru. Contohnya, pemikiran filosofis mengenai alam semesta akan melahirkan ilmu fisika. Begitu juga, mengenai sumber daya alam dan sumber daya manusia akan melahirkan ilmu seperti biologi, geografi, dan masih banyak lagi. Ranah kajian filsafat selanjutnya adalah manusia. Hal-hal filosofis ini berkaitan dengan pemahaman atas diri manusia itu sendiri, baik berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya akan melahirkan seperti ilmu antropologi, sosiologi, dan yang lainnya. Selain itu, ranah kajian filsafat berikutnya adalah Transcendent, di mana merupakan pemahaman terhadap wilayah-wilayah spiritual atau metafisik. Dalam Islam sendiri, pemikiran filosofis, khususnya mengenai pertanyaan seputar hakikat Tuhan, adalah diharamkan. Karena kita percaya bahwa ada hal-hal yang memang otak kita tidak sampai untuk memikirkannya, cukup kita yakini saja. Selanjutnya adalah cabang utama filsafat. Lalu, apasajakah yang termasuk ke dalam cabang utama filsafat? Cabang filsafat yang terlebih dahulu ada adalah epistemologi dan aksiologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berupaya memastikan hakikat dan batasan pengetahuan manusia. Atau bisa dibilang, epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Sedangkan, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai suatu ilmu pengetahuan dan meninjauhnya dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai-nilai ini dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, estetika, yang membahas nilai-nilai yang terkait khusus dengan seni. Yang kedua, etika, atau bisa disebut filsafat moral, yang berkenaan dengan hakikat baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya, karena zaman semakin modern dan semakin kompleks, mulailah diyakini pada saat itu adanya unsur metafisik, di mana di dalamnya mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang kemudian juga dikenal istilah ontologi. Bagian selanjutnya adalah implementasi cara penggunaan filsafat. Lantas, bagaimanakah cara penggunaan filsafat yang benar? Cara berpikir filosofis itu memerlukan skill berpikir, yaitu diantaranya berpikir secara mendalam, kritis, argumentatif, dan dapat dikomunikasikan. Pemikiran filsafat ini akan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Contohnya, ketika seorang teman sikapnya berubah kepada kita, jadi tiba-tiba memusuhi kita tanpa sebab. Seseorang yang berpikir secara filosofis tidak akan serta-merta mengejudge temannya sendiri. Tapi dia akan lebih dahulu intropeksi diri dan bertanya secara mendalam pada dirinya tentang kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dia perbuat, sebelum menyalahkan orang lain. Contoh lainnya yaitu kita akan lebih selektif terhadap iklan-iklan produk yang menggiurkan karena ada cabang filsafat yang disebut logika. Di sini, kita akan mengkritisi dan mempertimbangkan iklan tersebut sampai nantinya memperoleh kesimpulan kita akan membelinya atau tidak. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Terima kasih telah menonton!